Kepakaran hebat yang terjadi di Dusun Menggitimbi Desa Palakahembe, Kejamatan Pandawai, Sumba Timur, pada selasa 13 September sore tidak sampai memakan korban jiwa. Cabot Pandawai Domingos Kaburang yang berada di lokasi memastikan hal itu saat dikonfirmasi Tribunflores.com selasa malam. Kaburang yang turun langsung ke lokasi kebakaran bersama dengan Kapolsek Pandawai Ibda Frinsen Benkiuk dan Kepala Desa Palakahembe Arif Dilu Maramba de Jawa yang menyebut upaya pemadaman dilakukan secara bergotong royok oleh warga sebelum mobil pemadam kebakaran atau damkar dan mobil tanki air tiba. Yang menyebutkan kebakaran itu terjadi mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah meski demikian pihaknya belum mengetahui musabah kebakaran yang menganguskan lahan pertanian warga termasuk puluhan pohon nira tersebar di lokasi itu. Selain itu pihaknya juga belum memastikan luasan lahan yang terbakar karena hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran masih berlangsung. Hingga pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah sebanyak 8 mobil tanki air telah dikerahkan ke lokasi. Mobil tanki tersebut kata kaburang terdiri dari mobil tanki milik pemerintah Kabupaten Sumba Timur serta mobil tanki air milik perusahaan tebu PTMSM. Pihaknya mengaku bersyukur karena para petugas yang bahu-membahu dapat melokalisir kebakaran. Para petugas terus melakukan upaya pemadaman secara maksimal dan tetap mewaspadai potensi angin yang bertiup yang dapat memicu kembali titik api. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!